Seorang pria terekam CCTV masuk ke dalam sebuah masjid di kecepatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Kepelawan Bangka Belitung. Usai melakukan sholat, pria ini malah membongkar kotak amal masjid menggunakan obeng. Setelah susah payah merusak gembok kotak amal, pelaku berhasil mengambil semua uang yang ada di kotak amal dan memasukkannya ke dalam tas. Video rekaman CCTV aksi pencurian pelaku ini tersebar luas dan viral di media sosial. Pelaku yang takut dikejar polisi akhirnya menyerahkan diri ke polsek Pangkalan Baru dengan diantarkan oleh pihak keluarga. Koordinasi dengan tim naga yang akan mulilah bersama pemerintah kemas, akhirnya pelaku menyerahkan diri dan kita amankan di polsek Pangkalan Baru. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mopores Pangkalan Baru dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dua Raka Persetuyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung Terima kasih telah menonton!